drama ibu dengan enaknya itu seru banget itu kenapa sih gara-gara nya tuh? dikasih tau, jadi berebutan mainan sama cicinya cicinya ngalah terus nah kan sekali-sekali dia kan sudah mulai mengerti jadi saya rasa di instagram kayak vaksin vaksin? gimana tuh? iya gimana? udah siap kah? siap lah, siap tapi kan kalau vaksin yang saya tau juga ada beberapa yang memang harus dipelajari jadi kalau ada sakit, pernah sakit apa pernah sakit apa gitu katanya jadi aku belum dapet info yang pasti seperti apa berarti udah siap kok kalau ini? siap di vaksin? siap lah, pengen bebas kok sedikit soal Tania tadi jadi udah mulai ngambek-ngambek nih udah seru nih kok drama ibu dengan anaknya itu seru banget itu kenapa sih gara-gara nya tuh? dikasih tau, jadi berebutan mainan sama cicinya cicinya ngalah terus nah kan sekali-sekali dia kan sudah mulai mengerti jadi saya rasa kita pelan-pelan kasih tau ke Tania dia nggak boleh begitu andalannya dia nangis yaudah mamanya juga didiemin didiemin aja mamanya gitu nggak dialem tapi dia gitu aja ngambek tapi kalau denger ibunya nangis dia langsung lari gitu memang perasaannya Tania lebih apa ya? sangat-sangat selembut itu kok? iya Tania itu lebih ke Wenda sama bundanya ke Wenda sama Onyo iya nggak bisa lihat bunda Onyo nangis aja dia pasti nangis coba kalau saya pernah huuuu enggak dia cuek aja dia cuek aja kalau Thalia iya Thalia saya huuuu saya nangis gitu dia udah mulai ngerti kenapa Onyo bernang aja dia nangis ya kok? iya Onyo bercandaan jorok-jorokan di kolam bernang aja dia nangis dia nggak mau melo gitu kok? melo-melo gitu cuma kalau Tania itu memang lebih deket kok Onyo sama bundanya tapi sekarang berbicara sama Tania sudah seperti kayak ngomong sama orang gede aja ya pak? iya kan dia udah mau 2 tahun jadi saya rasa pelan-pelan harus dikasih tahu hal-hal yang tidak boleh dilakukan sama hal-hal yang boleh dilakukan jelang sekolahnya gimana pak? iya kita lagi liat-liat dulu nih untuk dia gitu cuman ngeliat kakak-kakaknya pada sekolah jadi dia kalau pagi itu suka kayak mencet-mencet sendiri padahal nggak ada iPad-nya gitu makanya kita liat dulu takutnya kan dia jenuh gitu saya main-nya sih dia masih main aja dulu tapi kalau ngeliat semua lingkungan kalau di pagi hari aktivitas pada sekolah jadi karena dia ngeliat sendiri jadi dia kepengen juga udah ada potensi apa? kemungkinan kan banyak udah punya fans juga Tania maksudnya ya mengharapkan dia juga ikut Onyo nyanyi kalau saya tanya saya sih saya kepengennya masih tetep pengen ada satu anak jadi dokter lah oh gitu satu aja nyangkut satu lah gitu kenapa selalu dokter sih kok? ya kepengen aja buat saya tuh nggak tahu ya cita-cita yang nggak kesampaian dari saya gitu saya kepengennya anak saya yang jadi lah gitu kalau dari bakatnya ketiganya nih kira-kira yang lebih potensial menurut Coben Sel? kayaknya sama ya kayaknya sama semua ya tapi kan saya positif tingginya ah masih baik nih masih bisa lah masih bisa tapi ternyata ntar duet nyanyi semua ntar sama Onyo iya tapi ya pasti kan masih kecil masih belum stabil lah gitu kan kalau Onyo mah udah pasti udah stabil tapi kan kalau Thalia kan masih bisa digoyang Tania masih bisa digoyang lah tapi untuk sekolahnya ini kok kan rencananya mungkin akan online atau seperti apa sih? online, masih online sih masih belum berani kalau aku datang ke sekolah langsung tapi kalau aku udah mulai cari-cari SMA buat Onyo kan karena nanti dia lulus-lulusan ini kan tahun ini dia SMA nih iya jadi udah mulai cari-cari sekolah dari sekarang gimana ya kira-kira apa nih kok mungkin jaraknya atau mungkin seperti apa? iya jarak lah ya kan ini rumahnya juga udah nggak yang tempat kemarin gitu jadinya cari yang jaraknya ada sih di belakang rumah tapi kayaknya itu 100% Bahasa Inggris deh jadi lagi cari lagi yang lain ada rencana homeschooling kok? belum dulu, belum dulu maksudnya masih usaha dulu cari dulu masih usaha cari dulu oh kenapa? Eh itu Onyo mau ngambil jurusan apa nanti kalau kuliah? belum, belum lah masih masuk SMA baru masuk SMA terima kasih kok belum dulu kalau masih bisa cari cari dulu aja deh gitu yang sesuai dengan kemauan anaknya juga jadi nanti saya harus kasih beberapa macam sekolahan jadi baru saya kasih lihat konyonya dulu gitu ininya foto-fotonya, sekolahnya ini gitu ya? terima kasih ya Bu